Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke bos selamat datang kembali bos di channel saya ini Channel 5 seko ternak kambing channel Biasa bos channel ini peternak cili-cilian ya weh seperti saya ini Kahanan ya weh seperti ini bos Nah oke yang masih peternak cili-cilian seperti saya ini bos contohnya Silahkan merapat di channel saya ini Buat menu kita bisa berbagi pengalaman bos Belajar bersama ya tentunya Dalam soal kambing, pakan, dan sak kandang-kandangnya bos tentunya Nah oke dalam kesempatan kali ini Dalam video ini saya akan membagikan soal pemberian pada kambing Pemberian comburan terutama untuk bekatul padi Yaitu dedak bekatul bos Nah oke bos disini sudah saya siapkan ini Pemberiannya seperti apa Agar selalu aman saat diberikan kepada kambing Nah oke kali ini saya akan memberikan dulu Ini adalah keleci atau kasut kedele yang teksturnya kasar bos ini Nah seperti ini Ini akan saya berikan masing-masing ini Kasut kedele seperti ini ya bos Ini mentah atau belum di Tidak saya rebus dulu ataupun saya Godok dulu itu Yang jelas itu Ini dari toko ya seperti ini Ini saya Berikan ini Keleci ya bos Dan ini dedak bekatulnya Itu kalau untuk Pemberian pada kambing Nah itu silahkan Untuk apa saja Ini kan tekstur untuk dedak bekatul ini sangat lembut bos Atau ini ya Lembut sekali ya bos ini Nah Tidak kasar Nah jadi Kita pemberiannya Tidak usah terlalu banyak Jadi Nah seperti itu Nah paling kursepira Perbandingannya Bisa 1 banding 5 Jadi tidak usah terlalu banyak Untuk dedak bekatulnya Itu akibatnya Kalau terlalu banyak Nah Atau bahkan tidak dicampur dengan bahan lain Yang lebih kasar misalnya Itu biasanya di dalam perut itu Besesek bos Nah besesek itu Akibatnya kambing Biasanya Mau makan itu agak malas Kalau terlalu banyak Atau pemberian Tiap hari bos Itu Kalau kambing saya Seperti itu Nah ini Saya kasih garam juga Untuk Nah seperti ini Ini garam biasa bos Garam dapur itu Nah ini Saya penting Agak asin saja Pemberiannya Secukupnya Itu Ini fungsinya Juga penambah mineral Juga Sedikit kalsium Seperti ini bos Nah ini Ada yang saya kasih air Juga tidak bos Untuk Pemberian Compuran ini Ya ini tergantung Selera Kambingnya Itu bos Kalau kambingnya Pengennya banyak airnya Yo Dikasih banyak air Tidak apa-apa Kalau tidak suka air Silahkan Kasih Yang kering saja Tidak usah Kasih air Nanti siapkan saja Minuman di sampingnya Seperti ini bos Nah itu Untuk Pemberian Dedak bekatulnya Itu bisa Di Kalau Kalau misalnya Terlalu Banyak Itu bisa diberikan Satu banding satu Seperti itulah bos Yang penting Kalau bisa itu Tidak usah terlalu banyak Dedak bekatulnya Itu Nah ini soal dedak Ini banyak sekali Yang menanyakan Soal dedak bekatul ini Soalnya Dimana-mana Ya panen padi bos Jadi Tinggi lengket Itu banyak Banget Nah Jadi Untuk pemberian dedak Bekatul itu Dibatasi Saja itu bos Enggak usah Ya boleh diberikan Tiap hari Tapi ada Campuran lain bos Jadi Kasih Campuran Bahan lainnya Yang teksturnya Tentunya Lebih kasar Nah seperti itu bos Bisa Campur apa saja Di tempat Kalian itu Apa yang Ada di sana Itu yang penting Kasar itu Jadi Bisa digiling Di dalam perut Kamping itu Biar kambingnya Tidak pateng domblong Karena Susah menggilingnya Nah oke bos Ini saya berikan Seperti ini Ini juga Nah doyan Buat seperti ini Kalau Comburan Teksturnya Terlalu Lembut Terus Pemberian air Terlalu banyak Itu kambing Biasanya Sehabis Makan Ataupun Beberapa jam Setelah makan Nah Itu biasanya Diam saja Terus males Makan Makanan hijauan Itu biasanya Seperti itu Karena Tentunya Perutnya itu Kurang enak Sakit Nah seperti itu Nah seperti kita Saja Kalau kita Terlalu banyak Makan yang Kurang Misalnya Kita makan Mie Atau makan Yoyang Lunak-lunak Itu Nah itu kan Perutnya Jadi Ini bos Kadang Kepesing-pesing Kecerit-cerit Nah seperti itu Jadi seperti itu Bisa kita Gambarkan saja Nah itu Begitu juga Pada kambing Yomeh podo Kondisi kambing Itu Sama kita Yomeh podo Ini ngurah podo Banget Nah kalau kambing itu Kan mempunyai Beberapa Lambung Popo Nengkono Dan ini Cuma pengalaman Saya saja Saya pernah Ini sampai Dulu Waktu Saya berikan Beberapa hari Itu malah ada Yang mati Karena Full Dedak Bekatul Ini bos Nah seperti itu Jadi untuk Menambah Pengalaman Saja bos Nah Jadi untuk Teman-teman Misalnya Memberikan Dedak Bekatul Itu Baiknya Seperti apa Nah seperti itu bos Berikan Satu Banding Lima Misalnya Satu Untuk Bekatul Yang lima Untuk Bahan lain Yang lebih Kasar Nah seperti itu Lima Takar Banding Satu Takar Nah seperti itu Saja bos Mungkin bisa Dipahami Atau Bisa Dingen Penjelasan Saya ini Tau bos Nah seperti itu Dan karena Ini Apa Saya sudah Mengalami Hal tersebut Kamping saya Sampai Ada yang mati Nah itu Karena Kebanyakan Dedak Bekatul Itu bos Tiap hari Terus Tanpa Campuran Terus Pemberian air Juga Terlalu banyak Tadi 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 Tidak 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 Untuk Menambah Pengalaman Saja Untuk Teman-teman Yang mungkin Masih Ragu Nah itu Silahkan Dipikir-pikir Dulu Misalnya Mau pemberian Terlalu banyak Pada Kambing Soal Dedak Bekatul Ini Nah Oke Mungkin dari Masih Koternak Kambing Channel Semoga Bermanfaat Sedikit Info Ini Bos Nah Oke Itu dulu Wassalamualaikum Baru Wabarakatuh Salam Ngarit Bos Salam Ternak Semoga Kita Semua Sukses Kita Semua Sehat Kambing Dan Ternak Kita Sehat Semua Bos Maturn Salam Saking Gunung Betul Yogyakarta arthritis Saky Desk Wabarakatuh Sig Saky